Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi ilmu pengetahuan sosial Kita lanjut pembahasan ke halaman 133 bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat Nomor 1, Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Wediodi Ningrat Nomor 2, PPKI dalam bahasa Jepang disebut Doku Ritsu Junbi Inkai Nomor 3, Rancangan Dasar Negara yang ditetapkan oleh Panitia 9 disebut Piagam Jakarta atau kita sebut Jakarta Charter Kemudian nomor 4, Wakil Indonesia dalam pengakuan kedaulatan oleh Belanda di Jakarta Nomor 5, Pemerintahan Darura Republik Indonesia didirikan di kota Bukit Tinggi Di Provinsi Sumatera Barat Nomor 6, Toko yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville adalah Nomor 6, Amir Syarifuddin Kita lanjut nomor 7, untuk memperingati pertempuran Ambarawa setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai hari infanteri Nomor 8, Penyediaan Jaringan Internet adalah contoh pembangunan di bidang telekomunikasi Nomor 9, Pemerintah membangun banyak titik-titik agar pendidikan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia Jadi, Pemerintah membangun banyak sekolah Nomor 10, Puskesmas dibangun untuk memberi pelayanan titik-titik kepada masyarakat Jawabannya, Pelayanan Kesehatan Buka halaman berikutnya, halaman 134 Kita lanjut bagian C, kerjakan soal berikut Nomor 1, Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat Seluruh rakyat Indonesia menyambut gembira berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia Yang A, tuliskan cara penyebar luasan berita proklamasi Jadi, yang bagian A, penyebar luasan berita proklamasi Dilakukan Melalui Yang pertama, melalui pamplet atau selebaran Yang ditempel di tempat-tempat umum Kemudian yang kedua, siaran oleh kantor berita Domei milik Jepang Yang ketiga, surat kabar cahaya dari Bandung Dan suara Asia dari Surabaya Dan berikutnya, putusan ke berbagai daerah Yaitu, doku Muhammad Hasan ke Sumatera Kemudian, Sam Ratulangi ke Sulawesi Tetep Ujah ke Nusa Tenggara Dan A, A Hamidan ke Kalimantan Kita lanjut Nomor 1 bagian B Apa makna proklamasi kemerdekaan Bagi kehidupan bangsa Indonesia Jadi, makna proklamasi kemerdekaan Itu sangat penting Karena menjadi Penggak awal berdirinya negara Indonesia merdeka Yang lepas dari penjajahan Sehingga dapat menentukan sendiri Asib dan kehidupannya Tanpa campur tangan bangsa asing Nah, itulah jawaban untuk nomor 1 A dan B Kita lanjut nomor 2 Tuliskan 3 contoh perjuangan Dalam mempertahankan kemerdekaan Berikut contoh perjuangan Dalam mempertahankan kemerdekaan Yaitu Yang pertama, perjuangan visi Yang dilakukan oleh pemerintah Bekerja sama dengan rakyat Berperang dengan mengangkat senjata Untuk mengusir bangsa asing Yang ingin kembali menjajah Indonesia Kemudian, cara yang kedua Perjuangan diplomasi Yaitu Melalui perundingan dengan pihak musuh Yang menghasilkan Beberapa perjanjian dan konferensi Kemudian, yang ketiga Mengisi kemerdekaan Dengan melakukan pembangunan Di bidang pendidikan Kemudian, transportasi Sosial budaya Komunikasi Kesehatan Serta pariwisata Nomor 3 Tuliskan contoh kegiatan pembangunan Di bidang pariwisata Beserta manfaatnya bagi masyarakat Nah Contoh kegiatan Pembangunan di bidang pariwisata Yaitu Yang pertama Mempromosikan daerah-daerah wisata Di Indonesia Melalui pameran Di dalam dan luar negeri Kemudian, contoh yang kedua Membangun sarana pendukung pariwisata Seperti jalan menuju lokasi tempat wisata Kemudian, contoh berikutnya Mengadakan festival Pertukaran budaya Dengan negara-negara lain Nah, sementara Manfaat pembangunan Di bidang pariwisata Yaitu Manfaat yang pertama Meningkatkan pendapatan masyarakat Di sekitar lokasi objek wisata Kemudian, manfaat yang kedua Meningkatkan devisa negara Melalui kunjungan turis asing Dan, manfaat yang ketiga Mengembangkan potensi pariwisata daerah Demikian jawaban untuk nomor tiga Kemudian, nomor empat Perhatikan gambar berikut Ini ada gambar peta Indonesia Yang A. Arsirlah wilayah Indonesia Sesuai hasil perjanjian lingkar jati Jadi, hasil perjanjian lingkar jati Daerah Indonesia Meliputi Pulau Sumatera Jawa Dan Madura Jadi, kita arsir Pulau Sumatera Jawa Dan kemudian Madura Kemudian B. Tuliskan isi perjanjian Renville Jadi, nomor empat B Isi perjanjian Renville Yang pertama Belanda hanya mengakui Wilayah Indonesia yang meliputi Jawa Tengah Yogyakarta Sepagian Jawa Barat Dan Sumatera Yang kedua Belanda tetap berdaulat Atas seluruh wilayah Indonesia Sampai dengan Terbentuknya Republik Indonesia Serikat Atau disingkat dengan RIS Atau RIS Kemudian isinya yang ketiga Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS Dan isi perjanjian yang keempat Pentara Republik Indonesia Yang berada di daerah kekuasaan Belanda Harus ditarik ke daerah Republik Indonesia Nah, inilah isi perjanjian Renville Kemudian nomor empat Masih ada bagian C Menurutmu apa kerugian Adanya perjanjian Renville Bagi bangsa Indonesia Nah, jadi Kerugian akibat perjanjian Renville Adalah Akin sempitnya Wilayah Indonesia Yang diakui oleh Belanda Sekarang kita lihat nomor lima Perhatikan gambar berikut Yang nomor A Jelaskan kegiatan pembangunan Yang terdapat pada gambar Jadi yang terlihat pada gambar Itu adalah kegiatan pembangunan Fasilitas pelayanan di bidang kesehatan Yaitu nampak sebuah rumah sakit Jadi kegiatan pembangunan Fasilitas pelayanan kesehatan Yaitu rumah sakit Nah, ini tadi bagian A Kemudian bagian B Kita lihat pertanyaan Apa manfaat kegiatan pembangunan tersebut Bagi masyarakat Jadi apa manfaat pembangunan rumah sakit Bagi masyarakat Manfaatnya adalah Untuk memperbaiki tingkat kesehatan Masyarakat Dengan memberi pelayanan kesehatan Secara merata untuk masyarakat Kemudian juga memberi kesadaran Kepada masyarakat Tentang pentingnya menjaga kesehatan Serta membantu Masyarakat yang kurang mampu Untuk mendapatkan pengobatan secara gratis Demikian video untuk hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!